Pagi, petugas gabungan kembali menurunkan temuan bagian Badan Pesawat di Jakarta Internasional Container Terminal Tanjung Pediuk, Jakarta Utara. Bagian ELT atau Emergency, Locator Transmitter, Direction Flight, dan Roda Pesawat ditemukan di kedalaman 30 meter dekat lokasi penemuan FDR. Ya, dan untuk hari ini, petugas gabungan masih memfokuskan pencarian pada korban dan black box bagian CVR. Sebanyak 1.324 penyelam gabungan dikerahkan untuk proses evakuasi ini. Total hingga saat ini sudah ada 138 kantong jenazah yang ditemukan, 14 diantaranya sudah teridentifikasi. Jadi ini sebetulnya hasil yang ditemukan kemarin oleh penyelam gabungan yang dibawa ke Jatuh Pesawat. Cuma karena waktunya kemarin baru kita turunkan. Ini terdiri dari ELT-ELT itu apa? Emergency Located Transmitter. Dia posisinya di kokpit. Dan hari ini, Tem, tepat hari ke-8 jatuhnya pesawat Lion Air JT 610, tiga armada KRI milik Angkatan Laun ditunjukkan. Pencarian kali ini difokuskan pada kota kita menjenis kokpit voice recorder atau CVR. Tim Sarteni Angkatan Laun mengerahkan kembali armada KRI untuk proses pencarian pesawat Lion Air JT 610. Dalam proses pencarian hari ini, KRI memperluas pencarian dan akan menyisir hingga 5 km dari wilayah yang diduga tempat jatuhnya pesawat. Kapal lemadang dan tengiri diterjunkan untuk menyusuri titik koordinat yang diduga CVR black box pesawat. Selain kapal tengiri dan lemadang, dalam proses evakuasi pesawat Lion Air PKL Kipe yang jatuh di perairan Tanjuk Rawang Jawa Barat ini, TNI AL juga masih mengandalkan KRI Rigel untuk mencari satu lagi bagian black box pesawat. Proses pagi ini ataupun hari ini seluruhnya fokus pada pencarian bagian-bagian pesawat yang memang masih dibutuhkan informasi ataupun keterangan, sehingga pencarian bawah air ini tetap dilaksanakan oleh para penyelam dan yang kata laut. Di mana penyelam-penyelam ini terdiri dari penyelam dari Islamair dan Kopaskar Armada 1 dan juga dari Taifim Korus Maridin. Sementara itu, prosesi tabur bunga rencananya akan dilaksanakan selasai esok di lokasi jatuhnya pesawat Lion Air PKL Kipe. Keluarga korban rencananya juga akan turut dibawa ke lokasi. Dari unsur TNI akan menyiapkan sejumlah armada untuk mewadahi tabur bunga dan doa bersama ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.